Intro Euro 2020 direncanakan akan digelar pada bulan Juni 2021 setelah sempat ditunda akibat pandemi COVID-19. Seluruh tim nasional yang mengikuti anjang ini tentu akan menyiapkan banyak persiapan jelang menghadapi pertandingan internasional tersebut. Dalam jeda internasional, mereka tentu akan memasukkan pemain-pemain terbaik yang mereka miliki dalam sekuat. Beberapa diantaranya ada yang masih muda dan baru pertama kali dipanggil tim nas senior masing-masing. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 10 pemain muda Eropa yang pertama kali dipanggil tim nas. Yuk mari kita bahas. Cekki Bro Yang pertama ada Pedri Musim 2020-2021 merupakan periode yang sangat menarik bagi Barcelona sebab mereka berhasil menemukan pemain-pemain berkualitas seperti Pedri. Pemain berusia 18 tahun tersebut bisa dibilang menjadi salah satu yang terbaik. Maka dari itu, ia pun mendapat panggilan untuk bergabung bersama tim nas Spanyol. Yang kedua ada Jamal Musiala. Dia sebenarnya telah memerkuat tim nas Inggris di level junior. Namun beberapa waktu lalu, ia telah mengatakan bahwa dirinya telah memilih tim nas Jerman sebagai negara yang akan diperkuat olehnya. Joakim Lowe memanggil pemain Bayer Munson ini untuk melihat seberapa bagus kemampuannya di level internasional. Yang ketiga ada Oli Watkins Sebenarnya banyak pihak yang mengatakan bahwa Patrick Benford layak diberi kesempatan untuk bergabung bersama tim nas Inggris. Namun Gerard Southgate justru memilih Oli Watkins yang bersinar bersama Aston Villa. Mantan penyerang Benford itu telah mencatatkan 10 gol pada musim perdananya di Liga Inggris. Yang keempat ada Pedro Porro Luis Enrique tengah menukangi tim nas Spanyol dengan menggabungkan pemain senior yang sudah sering dipanggil olehnya dan pemain-pemain yang baru dipanggil di jeda internasional. Pedro Porro menjadi salah satu pemain baru yang dipanggil ke tim nas Spanyol setelah tampil mengesankan bersama Sporting Lisbon. Yang kelima ada Florian Wiers Dia juga menjadi pemain yang pertama kali dipanggil oleh tim nas Jerman seperti Jamal Musiala. Penampilan mengesankan pemain berumur 17 tahun itu di Bayer Leverkusen membuatnya masuk ke tim nas Jerman saat menghadapi Islandia dan Rumania. Yang keenam ada Che Adams Sama halnya dengan Jamal Musiala yang memilih tim nas Jerman ketimbang Inggris. Che Adams pun juga memutuskan untuk tidak memperkuat tim nas Inggris. Pemain Southampton ini memutuskan untuk memperkuat tim nas Kotlandia dan membantu tim tersebut di Euro 2020 nanti. Yang ketujuh ada Nuno Mendes Pemain berumur 18 tahun ini sebenarnya baru bergabung ke tim utama Sporting Lisbon musim lalu tetapi ia berhasil tampil konsisten hingga menjadi pemain kunci klub tersebut. Fernando Santos yang menukangi tim nas Portugal sedang mencari pemain muda untuk persiapan jika Ronaldo pensiun. Yang kedelapan ada Leo Ostigard Dia yang dipinjamkan Brinton ke Coventry ternyata membuat pemain tersebut dilirik untuk bergabung ke tim nas Norwegia. Pemain berusia 21 tahun tersebut akan berada dalam satu tim bersama pemain-pemain top seperti Erling Hellen serta Martin O'Degard. Yang kesembilan ada Anatoly Trubin Saat ini tim nas Ukraina memiliki keeper seperti Andrei Lunin yang disiapkan untuk menjadi penerus Andrei Piatov. Tetapi Andrei Shevchenko selaku pelatih tim nas Ukraina mulai melirik kemampuan yang dimiliki oleh Anatoly Trubin yang bermain bersama Saktar Donetsk. Yang kesepuluh ada Brian Gill Pemain Sevilla yang tengah dipinjamkan ke Aibar ini juga mendapat kesempatan untuk pertama kalinya bergabung ke tim nas Spanyol. Perfuma Brian Gill banyak menarik perhatian banyak orang bahkan ia memiliki julukan Si Kecil Cruyff. Terima kasih telah menonton!